Selanjutnya, kita lihat ini adalah alasan Medco memborong saham Newmont. Ada beberapa hal sesungguhnya menjadi wajar ketika Medco sangat agresif ingin mengakuisisi Newmont. Yang pertama adalah harga minyak yang saat ini anjrok 50% dalam masa tahun. Dan kita lihat meskipun hari ini berangkat naik, namun trennya tetap di bawah level 40 dolar Amerika per barrel. Terendah sempat 26 dolar Amerika per barrel. Dan ini tentu tidak baik. Pasti seluruh perusahaan migas, minyak utamanya di seluruh dunia, pasti akan terimbas negatif. Selanjutnya, harga emas yang relatif stabil. Setelah mengalami penurunan yang cukup dalam beberapa tahun belakangan, namun pada tahun ini tren harga emas sudah menjadi lebih baik. Itu yang dibidik oleh Medco. Selanjutnya adalah diversifikasi usaha. Tidak jauh-jauh harga minyak yang anjrok karena memang mayoritas bermain di sektor migas. Arifin bahkan mengakui bila 2-3 tahun lagi mereka rely on oil and gas, maka mereka akan habis. Paling negatifnya adalah akan ada kebangkrutan sesungguhnya. Dan itu harus diantisipasi oleh sebuah perusahaan cerdas. Dan untuk itu diversifikasi usaha dibutuhkan, salah satunya masuk ke sektor komoditas emas. Selanjutnya adalah mengantisipasi ancaman bangkrut. Kita sudah bahas tadi dan tampaknya inilah alasan mengapa Medco begitu bersikukuh untuk mengakuisisi Newmont. Newmont, sebuah perusahaan produsen emas terbesar kedua di dunia. Terima kasih.